Daptar pemilih tetap selalu menjadi permasalahan di setiap pelaksanaan pemilu, pilpres hingga pilkada. Komisi Pemilihan Umum merekomendasikan data kependudukan langsung menjadi daptar pemilih sementara atau daptar pemilih tetap tanpa harus melakukan pencocokan dan penelitian. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung efektif dan efisien. Komisioner KPU Pramono Ubaib Tantowi menyebut jika hal ini dilakukan maka akan dapat menghemat anggaran pemilu sekitar 400 miliar. Namun Pramono menyebut rekomendasi tersebut belum bisa dilakukan pada pemilu 2024 karena terbentur dengan belum adanya undang-undang yang mengatur langkah tersebut. Kalau ke depan saya percaya bisa karena satu proses pengelolaan data kependudukan di Kemendakri kan semakin lama semakin baik. Tingkat perekaman penduduk itu juga semakin tinggi sehingga tinggal persentasinya kecil sekali yang belum melakukan perekaman. Dan itu kan bisa dikejar. Lalu akurasinya kan juga semakin baik. Nah itu ke depan ya kita harus berpikir pemilu kita semakin efisien, semakin efektif. Sementara itu Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Jenderal Duk Capil mendukung permintaan single data untuk pemilu tersebut. Dengan single data diklaim mampu meminimalisir kekisruhan daftar pemilih yang selalu terjadi di setiap pemilu hingga pilkada. Pihaknya saat ini tengah menkebut perekaman data kependudukan agar nantinya seluruh penduduk bisa terdata. Kami dari Duk Capil karena datanya diupdate setiap hari maka kita siap apabila KPU punya keinginan data kependudukan kita menjadi data pemilih sementara. Daftar pemilih sementara dan saat mencoblos nanti dengan membawa KTPL. Nah ini juga penting bagi kami. Sehingga masyarakat yang tidak punya KTPL mau merekam. Sehingga nanti bisa mencoblos. Dan ini harus ketat. Kalau tidak membawa KTPL jangan boleh nyoblos. Sehingga masyarakat yang ingin mencoblos datang ke Duk Capil untuk membuat KTPL terlebih dahulu. Walaupun sisanya sekarang tinggal sedikit. Tinggal 0,79 persen lagi. Saya optimis kalau kita menggunakan single data. Single truth. Ya satu sumber data. Kita akan lebih mudah melakukan akselerasinya. Kalau sekarang kan sumber datanya dua. Data siak dari Duk Capil dan data sidali dari KPU. KPU menggunakan data pemilu terakhir. Berarti pemilu 2020 yang pilkada kemarin. Nah ini dua sumber data yang berbeda. Nanti dalam implementasinya juga akan menyulitkan. Lebih bagus satu sumber data saja yang diupdate secara terus menerus.